Nah ini jenis senjata apa yang seperti ini? Dembakannya. Kuasa hukum keluarga Brigadir Nobrian Syah Yosua Hutabarat menduga ada pembunuhan berencana dalam kasus tewasnya Brigadir J. Kuasa hukum bahkan mengataikan Brigadir J dihabisi oleh lebih dari dua orang. Kuasa hukum keluarga Brigadir J Kamarudin membuat laporan ke Barat Skrimpolri atas kasus tewasnya Brigadir J pada Senin 18 Juli hari ini. Dijelaskan oleh Kamarudin, pihak keluarga tak hanya melaporkan Barat Daeh dalam kasus ini. Kamarudin mengaku bahwa berdasarkan fakta yang ia dapatkan, luka di tubuh Brigadir J tak hanya karena luka tembak, namun ada juga luka sayatan, luka memar, dan bagian ponung bergeser hingga giginya rusak. Diakui Kamarudin, saat jenazah tiba di rumah duka, kondisi luka di bagian perut masih tampak berdarah. Menurut Kamarudin, luka mengangai di bahu yang bergeser, raham bergeser, gigi rusak, serta hantaman di beberapa tulang bukanlah luka tembak. Dengan banyaknya luka tersebut, ia berkeyakinan bahwa Brigadir J tewas karena ada dugaan pembunuhan berencana. Kamarudin melaporkan dugaan tindak pembunuhan berencana tersebut terjadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ia menduga bahwa ada dua kemungkinan, Brigadir J diambisi di Magilang atau di Jakarta, dan dugaan kedua adalah di kediaman Irjen Verdi Sambo. Menanggapi laporan tersebut, Mabes Polri mengaku akan menelami laporan dari kuasa hukum keluarga Brigadir J. Hal ini dijelaskan oleh Kadir Pemas Polri Erjen Polri di Prasetyo dalam keterangannya. Kemudian, mana lebih dahulu terjadi? Ditembak dulu, katanya ditembak 5 kali, berhasil 4 kali, tapi menimbulkan lubang 7 kali. Nah ini jadi senjata apa yang seperti ini? Tembakannya kena 4 kali, menghasilkan lubang 7 kali. Ini kan harus diuji. Apakah betul senjata yang disebut dengan gelok ini yang mengubahkan matinya siapa namanya? Cuswa. Pemarkum ini? Atau memang matinya itu adalah karena disiksa? Dan disayat-sayat? Mengapa disini hampir sampai terkelupas dagingnya? Kemudian dari jarak berapa dia tembak? Kan harus dikasih tahu. Terus apa buktinya bahwa dia ditembak? Kan harus ada buktinya? Kemudian, mengapa CCTV harus diganti? Kalau memang ini cuma perbuatan atau peristiwa antar ajudan? Mengapa CCTV harus dihilangkan? Atau dikordernya harus diganti atau dihilangkan? Mengapa tidak ada izin untuk penghenteng? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.